Intro Nah, tapi kalau buat perawatan di rumah, kan kita juga bersihin kandang, ganti air. Nah, itu bahaya nggak tuh kalau kita deket-deket sama si Piranha nih, terutama tangan? Sebenernya sih aman dia. Sebenernya perawatan juga gampang dan mudah gitu. Soalnya kan dia ikan predator, yang penting pakannya aja gitu. Cukup. Cukupnya telat ya? Iya, pakannya cukup. Tuh bun, emang soal keganasan asli nggak kaleng-kaleng. Bikin mangsanya nggak bisa meleng. Cuma itu, tolong dicatat bun Pan, yang suka bilang Piranha makan manusia. Nggak sama sekali. Oh iya, ditilik-tilik, diintim-intim, si dia ini selewat mirip ya sama ikan bawal. Hmm, iya sih, rada mirip. Cuma buat urusan pegang atau perawatan, berbeza. Mesti super titi DJ buat megangnya, biar nggak kecaplok. Mas Yud, benar ya, yang ini yang Piranha, ini yang bawal. Benar? Nah, benar. Tapi nih, kalau ngomongin ukuran, kalau secara fisik mirip nih. Tapi kalau ukuran, nah ini bawal ini, ini umur berapa nih? Sama ini Piranha ini umur berapa? Kalau bawal, ini umur satu bulan. Dan ini Piranha-nya umurnya kurang lebihnya tiga bulan. Oh, padahal nggak jauh beda umurnya. Tapi ukurannya gedean si Piranha memang ya? Betul. Itu kenapa, Tomas? Ada pengaruhnya nggak sih sama makanan? Iya, berpengaruh. Karena Piranha ini dominannya dia pemakan daging. Harus daging ya? Harus daging. Kalau si bawal itu bisa nggak daging ya sebenarnya? Tuh, jadi dari makanan aja udah beda. Padahal umurnya nggak jauh beda nih. Nah, sekarang kita coba nih. Untuk masukin tangan ke dalam akuarium Piranha. Kan biasanya mereka berkoloni. Ini kita coba dulu empat ekor di dalam satu akuarium. Tangan dulu ya. Kita coba masukin. Duh, Sa, hati-hati. Soalnya gigitan Piranha itu bisa sekuat tiga kali berat badannya lho. Tapi tenang bun, tenang. Jangan keburu panik. Meski punya reputasi yang bikin ngeri, ternyata Piranha termasuk ikan yang hati-hati. Walaupun di film-film dia terkenal agresif, tapi ternyata mereka itu sebenarnya cenderung defensif. Mereka baru akan menyerang balik ketika benar-benar merasa terancam. Tuh, lihat aja tangan si Yaksa. Boro-boro jadi korban, dicium aja, oh nggak si ikan? Kira-kira kenapa tuh, Sa? Tuh, jadi sama tangan awal-awal doang nih mereka masih takut kabur-kaburan. Cuma makin lama, semenit ke atas, mulai nyaman nih ngeliat tangan. Sebenarnya langsung diangkat, kita ganti langsung ke daging. Karena kalau Piranha itu memang sensitifnya sama bau daging, sama darah. Coba kita cek yang langsung ke daging. Kita cembulin. Cembulin. Nah, beda lagi kalau dikasih makan daging segar begini. Karena baunya yang khas, kelihatan kan kalau Piranha lebih tertarik dibandingkan tangan Yaksa tadi. Ih, itu mah belum cuci tangan kali. Saksa, yah, malah tidur dia. Ini juga jadi bukti lainnya bun, man. Kalau si Piranha ternyata nggak galak-galak banget kan? Karena bisa stres dan takut juga terhadap benda asing yang masuk ke wilayahnya. Perlu waktu juga akhirnya untuk Piranha bisa kembali aktif seperti biasa. Tapi beda hal lagi, sama daging yang dimasukkan ke dalam kelompok besar Piranha. Karena karakteristiknya yang biasa berkoloni, lebih cepat juga mereka makan daging. Beraninya keroyokan ya, kamu. Ini makannya satu hari dua kali, pagi sama malam. Nah, ini kalau telat makan, dia kanibal, temannya sendiri yang dimakan. Tuh, ternyata. Bisa juga kan bun, si Piranha jadi kesayangan unik di rumah. Aman dan nggak berbahaya, selama nggak sembarangan dan telaten saat merawatnya. Tapi buat edukasi nih, kalau untuk si Piranha ini jadi intinya nggak kayak yang dipilam-pilam. Yang apa aja dimakan? Ya apa aja sih dimakan, terutama daging kan karena makanan utamanya. Tapi kalau tangan kita masuk, itu nggak apa. Karena mereka kenarikannya sama bau-bauan daging itu sendiri, sama darah. Sama, ini kalau misalkan Piranha ini nggak boleh sembarangan dilepas. Soalnya sifatnya itu kan invasil atau nyerang ikan-ikan yang lain kan, justru bisa merusak ekosistem ikan yang lain. Tercuali di habitat aslinya ya, karena memang itu tempat tinggal.